Menyambut HUD PGRI yang ke-72, PGRI KUTE melaksanakan Jalan Santai. Kegiatan diikuti oleh segenap guru dan para siswa yang ada di wilayah KUTE, Kabupaten Badung. HUD kali ini mengambil tema membangkitkan kesadaran kolektif guru dalam meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja untuk menguatkan pendidikan karakter. Jalan Santai mengambil start di pelataran Pura Segara KUTE. Selanjutnya, para peserta pejalan menyusuri pantai. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam menyambut HUD PGRI yang ke-72 dan Hari Guru Nasional kali ini. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung, Ketut Widya Astike, sangat mengapresiasi apa yang dilakukan PGRI KUTE. Ini merupakan kegiatan positif dalam membajukan pendidikan di Badung. Diharuhkan kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi bagaimana guru khususnya di Badung menjadikan anak-anak kreatif dalam membentuk masyarakat yang cerdas. Harapan kami tentu bukan hanya seremonial, ini kan hanya seremonial. Momentum ini dijadikan langkah selanjutnya juga dalam keseharian guru-guru kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang positif untuk menjadikan anak-anak kita di Badung anak-anak yang kreatif. Jadi guru yang kreatif, guru yang inovatif akan menghasilkan anak-anak yang kreatif dan inovatif juga. Kita inginkan masyarakat Badung kemulai dari dunia pendidikan jadi masyarakat yang cerdas. Sementara itu, Ketua PGRI KUTE mengatakan, dalam menyambut hut PGRI kali ini, diisi dengan berbagai kegiatan seni, diantaranya diisi dengan pekan lomba seni siswa dan guru PGRI KUTE, diantaranya lomba menyanyi tunggal pop bali, paduan suara, tari seni kreasi, lomba kria anyam, lomba melukis, lomba menghias gerbang, diharapkan kegiatan bisa berlanjut dan PGRI semakin dikenal oleh masyarakat. Nah kemudian terkait dengan harapan kami, ya karena kami di KUTE khususnya memang dari tahun ke tahun kita usahakan melaksanakan hal seperti ini, mengingat kami diberikan tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan terkait dengan sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, supaya juga ikut tahu, ikut berpartisipasi, dan mengerti apa sih itu yang disebut dengan PGRI. Sementara itu Ketua Panitia Kegiatan, Wayandani, mengatakan, rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan sejak 16 November yang lalu, untuk puncak hut kegiatan, diisi dengan jalan santai kebersihan pantai, dan pelepas tukik, serta penyerahan hadiah lomba. Ketua PGRI Kabupaten Badung, Bandai Seadat KUTE yang juga sudah memberikan tempat di Jabopura sekarang ini. Pada kesempatan tersebut, juga dilaksanakan bersih-bersih pantai, sekaligus pelepasan tukik. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan hadiah bagi para pengundang lomba.